Salam pemirsa, dukung channel kami dengan cara like, subscribe, share video ini dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. Deklarasi netralitas PNS termasuk kepala desa dan perangkat desa dilakukan pemerintah Kabupaten Nganjuk guna menjaga pelayanan masyarakat. Deklarasi dilaksanakan di Gorbung Karno, Kelurahan Begadung, Kecamatan Kota Nganjuk. PJ Bupati Nganjuk, Sri Handoko Taruna, mengatakan, sesuai undang-undang dan peraturan pemerintah, ASN harus netral dalam pelaksanaan pemilu, pilpres, maupun pemilu kada. Tetapi dalam praktiknya, masih ada kepala desa yang tidak netral dalam pilkada serentak 2024. Pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk melaksanakan apel netralitas aparatur sipil negara di mana sudah jelas aparatur sipil negara termasuk pegawai pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk. Semuanya ada aturan, ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang netralitas ini. Kenapa ini harus kita jaga? Untuk menghindari konflik kepentingan, untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat agar berjalan dengan baik tanpa ada kepentingan. Kami melihatnya dengan netralitas pelayanan atau pembangunan atau pelaksanaan pemerintahan oleh pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk bisa berjalan dengan baik bila dipunjang dalam kondisi aparatur sipil negara memiliki integritas dengan menjaga netralitas ASN. ASN adalah seluruh pegawai yang dibayar oleh negara. Salah satunya, Susilo, Kepala Desa Kampung Baru, Kecamatan Tanjung Anom, saat ia syukuran, ia mengundang salah satu calon bupati dan wakil bupati Nganjuk. Karena dianggap tidak netral dalam pilkada, Kades Kampung Baru dimintai keterangan di Dinas PMD setelah sebelumnya dimintai keterangan bawah selu. Kepala Dinas PMD, Pugu Harnoto, mengatakan pihaknya masih melakukan pendalaman atas undangan tersebut, sementara Susilo, Kepala Desa Kampung Baru, mengatakan telah terjadi miskomunikasi antara pembuat undangan dengan dirinya. Sebenarnya, ia mengundang warganya yang juga tim salah satu calon bupati. Tetapi dalam undangan ditulis calon bupati, ia akan netral dalam pilkada. Kepala Desa, melanggar di atas pasal 39 itu, ini kan di pasal 30 juga sudah jelas disampaikan. Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada pasal 29, dikenai sanksi administrasi berupa keguruan lesan dan atau keguruan tertulis. Dalam hal sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada saat satu, tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. Pemberhentian berarti dipecat gitu Pak Adik, dicopot jabatannya. Jadi pertama kan memang harus ada teguran lesan ataupun tertulis. Nah kita lihat rekomendasi kemarin yang dari Bawaslu, itu kan ditujukan kepada Pak PJ Bupati. Nah, petunjuk dari Pak PJ Bupati agar mengkaji bersama Tosnata Kurita Daerah antara Pak ASPEM, kemudian Bagian Hukum, kemudian Inspektorat, Selaku Apib, dan PKPSDM, termasuk Dinas PMD. Nah dari kajian itu harapannya nanti akan terlahir mengacu kepada pasal 30 di undang-undang ini. Yaitu apakah nanti cukup teguran lesan, apakah teguran tertulis, jadi sanksi administrati ada di situ. Termasuk apakah nanti dentuk daripada respon atas teguran itu, Pak KADES nanti setidaknya harus membuat sebuah berdokumen pernyataan secara tertulis. Kajian itu nanti akan dilakukan berapa lama waktunya? Kami sudah berkomunikasi dengan Pak ASPEM. Insya Allah kita agendakan besok tanggal 9 Oktober. Untuk jamnya masih kita konfirmasi ya, nanti di sela-sela kegiatan masing-masing. Kita upayakan secepatnya besok tanggal 9. Pak KADES, banyaknya informasi yang ditangani oleh Bawastu terkait dengan kadis-kadis yang ikut dalam kampanye praktis. Adakah saran dan mungkin arahan terkait para kadis yang sekarang masih dalam kegiatan tersebut? Ya, sebenarnya Bawastu itu sudah mengajak kami ya, selaku dinas teknis yang menanggungi desa, itu menyampaikan semacam sosialisasi yang dilaksanakan di Bawastu Romba 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 dan perwakilan kepala desa dan yang kepadanya Jirma ada 8 hukum tersebar di Kecamatan. Sekaligus kemarin itu ada pernyataan, apa namanya, kebersamaan itu ya, komitmen, komitmen bersama terhadap neutralitas. Itu sudah kita sampaikan. Saya dan Pak Wakapores itu menyampaikan semacam sosialisasi yang dilaksanakan di Bawastu Romba 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 itu sudah kita sampaikan. Saya dan Pak Wakapores semuanya yang hadir untuk menyampaikan itu termasuk dari bawah silu. Nah, harapan kita kedepannya dengan kondisi semakin dekat ya, ini untuk pelaksanaan memilu keadaan nanti, teman-teman Kupala Desa tetap pegang ketentuan dengan netralitasnya. Karena jelas ada larangan dari Kupala Desa di kuasa 2019 itu menang-menang. Kemudian termasuk sanksinya. Nanti apabila terlaporkan dan kemudian dinecek oleh Bawaslu terbukti, ini pasti mengurut pada pasal 30 sanksi terhadap Kupala Desa. Sanksi ringan dan terberatnya itu bisa disebutkan, Pak Radis? Di pasal 30 jelas disampaikan dengan rekomendasi dari Bawaslu nanti, apabila terbukti ada kesalahan di sana, ya. Jadi disampaikan di ayat 1-nya sanksi administratif berupa teguran lesan dan atau teguran tertulis. Nah, kemudian di ayat 2-nya itu baru, apabila dengan teguran lesan dan atau tertulis itu masih tetap melaksanakan hal yang sama atau lebih, sanksi terberatnya pencapotan sementara. Kalau nantinya Bawaslu menyantungkan pasal Dekabda ini, dari PMD sendiri sepeda apa? Tentunya kami tetap ya, menyampaikan melalui kesan-kesan Bawaslu pada Kementerian Kepala Desa Lepasaman. Agar memahami betul dengan situasi Udakadani dengan harapan Pak Ades ini nanti fokus kepada layanan kepada masyarakat. Jadi, mereka punya hal pilih, tetapi untuk tidak menggunakan wenangnya itu melebihi dari wenangan yang sebenarnya sudah diatur kejalanan. Terkait anunetralitas Kepala Desa, yang mana tanggal 26 September itu ada kegiatan tasakuran saya. Sebenarnya kegiatan itu kegiatan tasakuran atau sekaligus mengundang calon? Sebenarnya kegiatan itu kegiatan tasakuran, tapi di dalam perjalanan itu ada miskomunikasi kami dengan setap desa kami yang menang untuk pembuatan surat undangan kepada masyarakat. Tapi itu benar-benar mengundang atau benar apa? Mengundang masyarakat yang mana tim kader waktu itu saya undang untuk acara tasakuran saya. Kan itu gini, yang jadi permasalahan adalah ini di masa kampanye dan di situ mencantumkan nama paslon 03 Kang Marhen dan Mas Jandi. Itu apakah awalnya sudah koordinasi atau seperti apa itu? Ya, koordinasi sebatas hanya menyampaikan saya, waktu itu menelpon setap agar membuat undangan terkait tasakuran itu. Tapi setap itu waktu diklarifikasi sama Pak Waslu itu mengatakan bahwa ini salah dengar atau seperti apa. Bisa disampaikan Pak Kadis, mungkin tasakuran dalam rangka apa gitu? Tasakuran waktu saya pulang dari pondok melakukan perjalanan hukum. Terus dengan adanya sahih UU Disa ini seperti apa? Ya, karena saya sebagai wargan cara yang baik, saya akan mengikuti aturan yang ada, data dan patut terhadap hukum yang sudah ada. Sebenarnya Pak Kadis ini sebuah satu pendukung paslon atau tidak? Tidak. Netral Pak Kadis ini? Netral. Informasi tadi menutup jumpa kita kali ini. Saya Salsa Bila izin ulur diri dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!